Intro Menjelang berbuka puasa di bulan suci Ramadan yang ketiga tahun 2021 ini, jajaran Polres Metro Jakarta Timur membagikan takjil dan makanan kepada warga di pemukiman pemulung Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur. Sebanyak 100 paket takjil dan makanan diberikan kepada warga Durensawit yang akan melaksanakan buka puasa menjelang maghrib. Salah satu warga mengaku sangat senang dan merasa warga setempat sangat terbantu dengan adanya pemberian takjil dan makanan di pemukiman tersebut. Sementara itu menurut Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Erwin Kurniawan, kegiatan ini adalah kegiatan Ramadan Barokah yang dicanangkan oleh Kapoda Metro Jaya dengan membagikan takjil dan makanan yang sasaran utamanya adalah para pemulung. Kegiatan bagi takjil dan makanan ini akan dilakukan jajaran Polres Metro Jakarta Timur dan jajaran Polsek setiap hari sebanyak 100 paket selama bulan Ramadan. Dengan adanya pembagian takjil dan makanan ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang kurang beruntung. Ya ini adalah kegiatan kita dalam rangka kegiatan Ramadan Barokah yang dicanangkan oleh Bapak Kapoda Metro Jaya dengan membagi-bagikan makanan, takjil, serta untuk berbuka puasa. Ini sasarannya kepada para pemulung yang kebetulan pada sore hari ini juga kita langsung ke lokasi pemulung di Durian Sawit. Seperti itu. Kegiatan ini akan dilakukan terus menerus atau kali ini satu? Ya, kita akan terus menerus nanti melakukan ini baik dari Polres maupun Polsek jajaran. Ini juga sebagai kegiatan kita untuk bersama-sama mengurangi beban penderitaan dari masyarakat, dari warga yang membutuhkan bantuan dari kepolisian, terutamanya dalam operasi kemanusiaan. Dari Jakarta, Guntur Alviandra melaporkan. Terima kasih.